selamat menikmati berdoa sikap berdoa berdoa ya Allah ya Tuhanku terima kasih atas segala nikmat anugerah dan izinmu sehingga kami mampu melakukan kegiatan hari ini tolong berkahi jagalah dan sehatkan orang tua kami ya Allah ya Tuhanku lindungi dan bimbinglah kami supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kita nyanyi selamat pagi dulu ya teman-teman selamat pagi apa kabar semua baik selamat datang di rumah Montessori selamat pagi untukmu selamat pagi selamat pagi apa kabar semua baik двиг 30 and good ordinary how are you i'm fine good morning and good morning how are you i'm fine good morning to you and good morning to me good morning And good morning, how are you? I'm fine Nah teman-teman Topik minggu ini Tentang gedung-gedung di perkotaan Dan gedung Percangkar langit, tapi untuk hari ini Bu Fitri akan jelaskan tentang Gedung-gedung perkotaan Simak ya teman-teman Perkotaan adalah Pemukiman padat penduduk Dimana hampir sebagian Wilayah yang ada di perkotaan itu Dipadatkan dengan Bangunan gedung-gedung tinggi seperti Gedung perkantoran Dan karena Banyaknya kendaraan yang ada di perkotaan Sehingga menyebabkan Udara tidak segar Yaitu Contohnya polusi udara Dan di perkotaan juga terdapat Fasilitas umum seperti KRL, busway Juga di perkotaan Sangat mudah untuk menemukan Pusat perbelanjaan Dibandingkan dengan di desa Yang harus menempuh jarak yang sangat jauh Seperti ada mall Lalu juga ada Hipermat seperti Alfamart Dan juga ada Indomart dan sejenisnya Yang lain ya teman-teman Lalu untuk Fasilitas kesehatan di perkotaan Itu jauh lebih canggih Dibandingkan perdesaan Seperti adanya rumah sakit Rumah sakit besar Juga ada Klinik yang mudah ditemukan Dimana-mana Apotik juga Dan ada Pukesmas juga Nah seperti itu Video tentang perkotaan Semoga kalian Mengerti ya Kalau kalian belum Mengerti Bisa minta Tolong sama Papa Mama Untuk menjelaskan lagi Tentang gedung perkotaan Ya teman-teman Bye bye Oke teman-teman Sebelum kita mengakhir Kegatan hari ini Kita berdoa dulu ya Jari jempol Jari telunjuk Jari tengah yang tinggi Jari manis Pakai cincin Jari klingking terkecil Ku berhitung Satu, dua, tiga, empat, dan lima Ayo kawan Sama-sama Mari kita Berdoa Sikap berdoa Ya Allah Ya Tuhanku Terima kasih Atas anugerahmu Pada hari yang indah ini Lindungi kami Dimanapun Kami berada Dan berikanlah Kesehatan Untuk kami semua Amin Kita nyanyi dulu ya teman-teman Semoga kalian masih ingat lagu ini Mari kawan-kawan Marilah pulang Beri salam ibu Selamat siang Besok kami kan datang kembali Bersama-sama belajar disini Besok kami kan datang kembali Bersama-sama belajar disini Oke teman-teman Selamat mengerjakan kegiatan selama minggu ini ya Dan jangan lupa sebelum melakukan kegiatan Kalian harus mandi Harus harapan ya teman-teman Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan minum vitamin Amin Ya teman-teman Ditunggu ya Hasil karya kalian Bye-bye Semoga semuanya sehat-sehat Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton